Di 83 Ar-ra'ufu Yang mahalemud Itu artinya Syedidur rahmati Besar rahmatnya Bi'ibadihi Kepada hamba-hambanya Besar rahmatnya Kepada hamba-hambanya Ada pertanyaan mungkin begini Kan kalau bicara rahmat itu Kan sudah ada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kenapa butuh Ar-ra'uf kembali Kan Allah sudah cukup bicara Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kenapa menyebutkan Ar-ra'uf Kita tahu bahawa Ar-Rahman Salah satu maknanya adalah Rahmat yang Allah berikan Kepada semua makhluk Tidak terbatas hanya kepada muslim saja Semuanya Dapat Bahkan Hata'i sekalipun Yang tidak mengakui adanya Tuhan Pun juga Allah berikan rahmat Buktinya masih bisa makan Masih bisa minum Masih bisa bernafas Segala macam Berbeda dengan Ar-Rahim Ar-Rahim itu Pemberian Allah Dalam bentuk rahmat Hanya kepada orang yang beriman saja Nanti di hari akhirat Sedangkan yang tidak beriman Tidak dapat rahmat lagi Makanya diancam dengan nerakas Dan dia kekal di dalamnya Nah Dari konteks Ar-Rahuf Rahmat Baik yang ada pada Rahman maupun pada Rahim Itu ketika Allah berikan Kepada hamba-hambanya Itu bermakna Tidak terbatas Selama-lamanya Di dunia Sebelum dia meninggal Dia pasti akan dapat terus Rahmat Allah itu Rahman itu pasti dapat terus Dari mana kita pahami Rahman itu dimiliki terus Dengan kalimat Ar-Rahuf Tapi ada perbedaan Antara dunia Dan bukanlah dunia Ketika kita memenai Ar-Rahuf Di dunia Rahmat Allah di dunia itu Selalu bisa dipahami Secara akal Karena kita makhluk berakal Sampai pada tingkatan akal tertinggi Pemahaman yang tertinggi Dari akal kita itu Bisa dipahami di Ar-Rahuf Tetapi ketika Allah berbicara Tentang akhirat Makna Ar-Rahuf itu Kita pahami Bahwa Ada yang bisa kita Pahami secara akal Tapi ada juga yang Tidak bisa dipahami secara akal Makanya Allah Dalam Al-Quran itu Menyebut dengan kalimat umum Ketika bicara Tentang kenikmatan surga Walakum fiha Ma teshtahi anfusukum Bagi kalian Di dalam surga itu Apapun yang kalian inginkan Kita paham ketika Bicara keinginan Keinginan itu terbentuk Karena adanya Sesuatu yang kita harapkan Itu satu Kedua Keinginan itu bisa berkembang Seiring berjalanannya waktu Semakin lama Semakin berkembang keinginan Tetapi keinginan tersebut Berkembang Karena kita Manusia Memiliki Ataupun mendapatkan Sarana Untuk Bisa memenuhi Keinginan Contoh Gak mungkin orang Pengen makan kangkung Kalau kangkungnya Gak ada Di dunia ini Gak ada yang namanya Kangkung Maka gak mungkin Ada keinginan Tentang kangkung Kalau ada kangkung Meskipun kita Gak memilikinya Tapi kangkung itu ada Keinginan tetap ada Itu di dunia Artinya Batasan pikiran kita Bisa Menganalogikannya Bisa mencapainya Itu di dunia Tapi ketika bicara akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika bicara di akhirat Maka ada bagian yang tidak Bisa kita analogikan Tidak bisa kita logikakan Itu dimaksud dengan Ar-Ra'uf Jadi ketika kita memahami Ar-Ra'uf Maka kita paham Satu hal begini Dalam konteks Keduniaan Semiskin-miskinnya Kita hidup Kalau belum Saatnya meninggal Pasti ada Bagian yang bisa Kita nikmati Untuk mempertahankan kehidupan Itu Ar-Ra'uf Bayangkan burung Yang berangkat Di pagi hari Pulang di malam hari Dia tidak bekerja Seperti kita bekerja Dia tidak punya Yang namanya Manajemen profesional Dia gak punya Yang namanya karyawan Dia gak punya Yang namanya perusahaan Dia gak punya Yang namanya negara Dia gak punya apapun Tapi setiap Dia keluar pagi hari Dia masih bisa Membuah makanan Bukan hanya untuk dirinya Tapi untuk anak-anaknya Itu burung Kenapa bisa Sampai demikian Karena Allah Ar-Ra'uf Dan itu berlangsung Terus-menerus Sampai burung tersebut Meninggal dunia Mati Sampai burung mati Baru kemudian Dan rezeki di dunia Ra'ufnya Allah Selesai Tapi digantikan kemudian Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada makhluk Yang mungkin Masih hidup Di alam kuburan Atau dimungkinkan Untuk dibangkitkan Di alam kuburan Seperti kita manusia Bukai ada kalimat begini Terima kasih telah menonton